oke kembali lagi di channel saya kita akan bahas tentang powerbank ya, kita kupas lintas terkait powerbank powerbank sudah kita tahu bahwa penggunaannya sangat dibutuhkan ketika ada di situ darurat jadi bagian-bagian powerbank itu sederhana pertama ada baterainya ini baterai jenis 18650 bertegangan 3,7 volt ini mereknya tidak punya merek ya, ini abal-abal ya jadi yang berada di pasaran itu ada yang branded dan ada yang biasa aja, nah ini mungkin harus yang biasa aja, ini ditemukan dari powerbank yang berkualitas rendah oke saya jelaskan juga nanti apa bedanya powerbank mahal sama powerbank yang murah nah pertama pasti ada baterai jenis ini 18650 semakin besar kapasitas semakin banyak baterainya kalau misalkan ini misalkan satu buahnya 2200 jadi kalau 2 4400 kalau 3 kalau 4 tinggal ditambahin aja biasanya yang 10.000 mAh itu dalamnya ada 4 jadi 10.000 itu pendekatan jadi gak real kemudian ini baterai kemudian disini ada rangkaiannya nah rangkaian disini ini rangkaian dari modul powerbank yang mungkin dikategorikan dan murahan cukup sederhana dan simple dan fasilitasnya atau fiturnya juga gak banyak disini cukup untuk mencharging ke baterainya kemudian kalau sudah mencharging digunakan untuk menaikan tegangannya ke USB ini untuk mencharging smartphone kita atau handphone kita jadi tadi tegangan yang masuk ke charging disini 5V kemudian tegangan maksimum disini 3,7V kemudian dinaikkan lagi maksimal 5V disini ada rangkaian charging ke smartphone jadi sederhana ini nah ini yang ada di dalam powerbank murah ini dirakit lagi ya jadi saya bongkar kemudian dirakit lagi ini lumayan lah ke dalam kalau misalkan dalam keadaan darurat kemudian yang kedua kita bahas disini ada saya punya sebuah ada 2 buah powerbank dari Xiaomi nah powerbank yang pertama ini Xiaomi untuk generasi pertama yang ini adalah untuk generasi selanjutnya ini lebih bagus lagi lebih tipis lagi fasilitasnya juga atau fiturnya lebih banyak yang ini oke kita bongkar apa atau bagaimana isi dari powerbank Xiaomi dan kenapa harganya bisa mahal ya beda dengan powerbank yang sebelumnya ini dari merek tertentu ya saya bongkar kemudian saya rakit ulang mesinnya sama baterainya oke kita lihat dalamannya seperti apa disini sudah kelihatan ada 4 buah baterai tinggal ditarik aja nah oke ini casingnya juga bagus ya coco halmonium dan ini bagus untuk menghantarkan panas oke kita simpan dulu nah kalau kita lihat baterai yang tadi ini mereknya juga gak tau gak jelas cuman tertulisnya 3,7 volt aja gitu ya nah gak tau ini PH grid power itu mungkin merek atau apa nah cuman disini kelihatan ini ada merek LG jadi baterai ini dari print LG ini berkapasitasnya harusnya mirip-mirip 2200an atau 2500 2600 ini powerbank berkapasitas totalnya 10.000 mAh dalamnya ada 4 buah baterai kemudian disini ada rangkaiannya nah disini ada fitur tambahan adalah auto cut off atau memutus arus secara otomatis ketika baterai dari smartphone itu sudah penuh jadi ini kalau mencarging gunakan powerbank dari Xiaomi ini ini bukan promosi tapi ini faktanya ya otomatis memutus arus jadi aman kalau sudah penuh kalau kita tinggalkan itu aman oke dan kebanyakan memang seperti itu untuk powerbank yang sekarang nah kalau dilihat dari tadi ini LG ya jadi lumayan mahal dari baterainya sendiri jadi kalau ingin mengganti spare part ini kalau rusak salah satu ini bisa diganti satu aja kalau dua ganti dua dan sebagainya ini sekitar berapa ya mungkin di online itu mulai dari 50 ribuan satu buahnya ini dulu saya beli sekitar 200 ribu untuk powerbank Xiaomi ini untuk generasi pertama jadi Xiaomi mengeluarkan powerbank pertamanya untuk generasinya yang ini pertama banget oke selain cut off disini ada fitur nah kita balik yuk kita lihat disini ada kabel tembaga 2 terisolasi dan ini ngumpet kemana nah kalau kita buka disini ada sensor ngumpet nah hitam nih kayak pentul korek ini adalah sensor thermal sensor panas jadi kalau misalkan kita mencharging kemudian tiba-tiba baterainya panas melebihi normalnya maka otomatis akan memutus arus dan menghentikan proses mencharging ini sebagai pengaman disini ada pengamannya di powerbank yang sebelumnya ini tidak ada pengamannya dan sayangnya ini untuk generasi pertama ini belum support quick charge jadi tegangan yang keluar adalah maksimal 2 ampere tegangannya 5 volt ini untuk jenis ini kebetulan ini lagi direparasi masalah di powerbank generasi pertama dari xiaomi ini adalah adanya di USB nya konektor USB nya itu gampang patah ya nah ini gampang patah jadi gak bisa digunakan jadi harus dicari spare part nya dan ini agak susah bentuknya kecil mungkin saya harus mencari secara online oke tapi secara umum baterai ini masih bagus cukup awet dari pertama beli mungkin sekitar tahun 2014 ini masih awet ya dan mesinnya juga masih bagus hanya di konektor USB nya yang patah jadi gak bisa mencarging ke handphone oke kita bahas ke powerbank yang ketiga dari brand xiaomi juga cuman ini lebih tipis berkapasitas 10.000 mAh dari harga memang lebih murah karena mungkin yang ini lebih murah sekitar 100 berapa ya di bawah 200 sekitar 180 dan sebagainya mungkin ini karena dulu masih jarang banget powerbank dan sekarang juga sudah banyak banget saingan powerbank mungkin harganya turun ya tapi fasilitasnya lebih banyak yang ini dan lebih canggih yang ini disini berkapasitas 10.000 mAh sudah saya bilang tadi dan support quick charge ya quick charge itu artinya dia mengeluarkan tegangan lebih dari 5 volt sekitar 9 volt jadi untuk mencargian handphonenya itu lebih cepat dibandingkan dengan powerbank yang biasa yang seperti ini yang jenis tipe seperti ini dan ini otomatis memilihnya jadi ketika handphonenya support quick charge maka dia akan mengeluarkan tegangan yang besar ketika handphonenya tidak support maka dia mengeluarkan tegangan yang besar jadi sudah smart disini jadi lebihnya itu lebih tipis kemudian support quick charge dan disini ada tegangan sampai dengan 12 volt artinya mungkin disini support power delivery ini benar-benar jelas ini kecil banget tulisan ini oke support ini ya 12 volt 18 watt atau 15 watt maksimal yang bawahnya artinya disini sudah support quick charge dan support power delivery oke silahkan jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar kalau kita bandingkan tadi ada powerbank yang kategorinya mungkin murahan oke tapi kualitas baterainya juga seperti ini oke dan baterainya biasanya tidak berumur lama hanya berumur mungkin hanya beberapa kali ngecharge tidak selama yang branded oke kalau kita bandingkan sama yang ini tadi harganya mungkin lebih mahal tetapi baterainya juga lebih bagus kualitasnya dan lebih awet oke jadi kita simpulkan bahwa semakin mahal powerbank maka baterainya juga bagus fitur-fitur yang didapat juga semakin banyak dan tentunya dibekali dengan lifetime atau umur yang panjang oke mungkin ada satu lagi tambahan oke disini ada powerbank yang mungkin lebih canggih lagi oke ini di review reviewnya sudah ada tinggal klik aja link di atas oke terima kasih sudah menonton enjoy sampai jumpa di video Terima kasih.